Intro Sebagai perusahaan retail yang hadir di tengah masyarakat, PT Sumber Alpharia Trijaya TBK atau Alphamart merasa memiliki tanggung jawab sosial. Alphamart diketahui memiliki program memberdayakan para penyandang disabilitas sebagai karyawan. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat untuk lebih produktif lagi. Program Alphamart yang memberdayakan para penyandang disabilitas ini diberi nama Alphability. Alphability mulai dilaksanakan sejak 2016 silam hingga saat ini. Program ini diluncurkan sebagai upaya Alphamart menuju perusahaan yang inklusif. Mereka yang diterima dalam program Alphability seperti Tuna Daksaringan, Tuna Netra, Tuna Rungu, Tuna Wicara, Grahita Ringan, dan juga Low Vision. Hingga Juli 2022, sebanyak 1.011 orang penyandang disabilitas yang telah bergabung menjadi karyawan. Mereka menempati sejumlah posisi mulai dari store, warehouse, dan juga office. Seorang karyawan Tuna Rungu bernama Yusmia misalnya yang sudah bekerja sejak 2019. Yusmia mengatakan Alphamart telah memberinya kesempatan untuk bekerja dan tak merasa dibeda-bedakan. Dirinya bahkan bekerja sambil berkuliah di Universitas Terbuka jurusan S1 Manajemen. Saat ini Yusmia menempati posisi sebagai wakil kepala toko. Tak hanya Yusmia, karyawan lainnya yang diuntungkan dengan program ini adalah Harry Julpi. Selain bekerja sebagai kru toko, Harry Julpi merupakan atlet basket yang berprestasi. Sama seperti Yusmia, Harry mengaku tak merasa dibeda-bedakan. Ia menegaskan tak suka apabila dikasihani. Terkait dengan kesibukannya sebagai atlet basket, Harry menuturkan Alphamart memberikannya kebebasan untuk mengembangkan potensinya tersebut. Kondisi inilah yang membuatnya semangat bekerja. Alphamart mulai fokus di dalam mempekerjakan teman-teman disabilitas sejak tahun 2016. Dan ini memang didorong juga oleh keluarnya Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Kami mulai membangun modelnya di tahun 2016 bekerjasama dengan salah satu lembaga yang sudah terlebih dahulu berkecimpung di dunia disabilitas, Yakum di Yogyakarta. Setelah modelnya dibangun, kemudian kami sosialisasikan ke seluruh kantor cabang. Dan kemudian kami bekerjasama dengan berbagai lembaga-lembaga disabilitas. Dan kemudian kami dorong dengan komitmen manajemen untuk masuk dalam target kinerja bagi tim human capital setiap tahunnya sampai saat ini. Alphamart menamakan program ini adalah Alphability, yaitu Alphability dan Ability. Jadi kami fokus pada ability-nya, pada kemampuannya. Alphamart tidak membedakan atau tidak fokus kepada hambatannya, tetapi pada ability-nya atau kemampuannya. Sehingga kami meyakini bahwa teman-teman disabilitas itu punya potensi yang bisa dikembangkan dan memberikan kontribusi bagi Alphamart. Masuk kerja itu mereka, kalian- kalian kan nggak tahu kalau saya itu disabilitas. Dan juga belum tahu pindahin itu apa ini, ditanya, itu kenapa pinnya ditempel di situ, itu sini, kenapa lambangnya ditempel di sini, apa itu Alphability, ini apa-apaan ini, kok apa-apa gitu. Saya disuruh pakai ini, karena saya, biar saya ditandai kalau saya itu disabilitas, saya punya, memiliki kekurangan pendengaran juga. Karena saya jelasin ke mereka juga, sama mereka, kadang orang suka paham, ada yang nggak, kadang nggak mau ngedengerin, ada yang ini-ini. Pas lama-lama, udah makin dekat, saya tuh, ah udah, pengen ikut, pengen ngobrol, ngobrol, gitu ya, sama mereka juga. Biar saya tuh nggak sendiri di Alphamart ini, makanya saya gabung sama orang-orang yang dengar juga, taunya mereka juga mesti peduli, saling support, gitu ya, sesama. Walaupun punya kekurangan, juga semua juga punya kekurangan, nggak ada yang sempurna, gitu ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.